Padahal Rasulullah telah mencontohkan, telah memerintahkan Jadi sholat itu tidak usah ini sunnah ini wajib Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat Rasulullah sholat Rasulullah membaca iftita, kita baca iftita Rasulullah setelah membaca al-fatihah, membaca surat atau ayat Kita baca Doa iftita itu wajib apa sunnah? Karena menurut orang tua saya katanya sunnah Sedangkan kakak kelas saya ada yang memberitahu bahwa doa iftita itu katanya wajib Jadi kalau sholat, jangan membagi-bagi Ini wajib, ini sunnah Memang ada yang mengatakan doa iftita itu sunnah Surat sesudah al-fatihah sunnah Yang wajib itu fatihah saja Karena Nabi mengatakan La sholata lima lam yakro' pi-fatihah til kitab Tidak disebut sholat kalau tidak membaca Ini kitab, maksudnya al-fatihah Maka akan membagi-bagi iftita sunnah Kemudian surat atau ayat Sudah al-fatihah sunnah Dudu atau hiat awal sunnah Nah, itu kan Padahal Rasulullah telah mencontohkan Telah memerintahkan Jadi sholat itu tidak usah ini sunnah Ini wajib Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat Rasulullah Sholat Rasulullah membaca iftita Kita baca iftita Rasulullah setelah membaca al-fatihah Membaca surat atau ayat Yang kita baca Ya Dudu atau hiat akhir Rasulullah setelah membaca Apa itu Takhiat Selesai Sampai fil alamin a'ina khamid di masjid Ditambah doa Allahumma inni a'udubika min adab al-qabri Wa min adab bin nar Wa min fitnatil mahya wal muhammad Wa min finnatil masyid tajal Ya Rasulullah pakai itu Tidak usah ini oh ini sunnah Wajibnya Ata hiat jajanda Rasulullah membaca itu kita ikuti Nah karena sholat itu Jelas Perintahnya supaya mengikuti Rasulullah Laksanakanlah sholat Bagaimana Rasulullah menjalankan sholat Ada pun yang membagi-bagi iftita Sunnah Suratnya sunnah silahkan Tapi kita Berprinsip sholat itu mengikuti Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Rasulullah Kalau sholat membaca iftita Ya kita membaca Tidak usah hitung itu wajib atau sunnah Wah itu Yang dilakukan dari Rasulullah Seperti itu Sedang kita diperintahkan Kalau sholat seperti Melihat bagaimana praktek Rasulullah sholat Yang paling selamat Demikianlah para pemisah semuanya Pembahasan kita Untuk pertemuan kali ini Semoga menambah khasanah ilmu Yang kita miliki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh